Pemirsa Satgas Citarum Harum Sektor 21 menutup paksa saluran limbah ilegal di tiga industri di kawasan Rancai Kek Kabupaten Bandung. Penutupan paksa dilakukan karena industri tersebut kedapatan membuang limbah berbahaya secara langsung ke aliran anak sungai Citarum. Puluhan petugas TNI Kodam Tiga Siliwangi menutup paksa tiga saluran limbah ilegal di kawasan Rancai Kek Kabupaten Bandung. Tiga saluran limbah tersebut milik PT Dausong I dan II, serta PT Korsina. Penutupan paksa dengan cara pengecoran dilakukan Satgas Citarum Harum Sektor 21 karena tiga tempat industri tersebut kedapatan membuang limbah berbahaya B3 ilegal ke aliran anak sungai Citarum yang nantinya bermuara ke sungai Citarum. Menurut dan Sektor 21, Kolonel Inventory Yusef Sudrajat, pabrik tersebut sudah hampir dua tahun membuang limbah ilegal ke aliran anak sungai Citarum. Dengan ditutupnya saluran limbah tersebut, diharapkan para pemilik industri lebih sadar terhadap lingkungan dengan membentuk ipal di kawasan industri. Satgas ketiga PT ini kedapatan membuang limbah tanpa diolah langsung ke aliran selokan yang ada sini, nanti selokan ini keluar bermuaranya di Citarum juga. Jadi kenapa saya langsung siacor? Karena memang begitu saya lihat tidak ada ipalnya. Kalau tidak ada ipalnya mau dikasih waktu berapa hari, mau dikasih waktu berapa lama. Sehingga saat tutup dulu, padahal ini merupakan pabrik-pabrik yang mudah untuk dikelola ipalnya, karena bukan penjelupan. Program Citarum Harum yang dicanankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berjalan selama hampir satu tahun lebih. Hingga kini dalam penanganan Citarum Harum, puluhan pabrik nakal pembuang limbah ilegal sudah ditindak berupa pengecoran paksa saluran limbah.